Assalamualaikum, hai semua kembali lagi bersama aku Virus di Dapuri Kalau kalian punya jagung Yuk kita buat jagung meret balado Menu simple, murah meriah Aku pakai 3 telur ayam Untuk didadar Dan nanti akan digunting-gunting Selanjutnya kita akan Mendadar telur dulu Selagi telurnya didadar Aku akan mereret jagungnya Lalu kemudian dicuci Nah ini telurnya sudah mateng Akan kita diamkan dulu Sampai dia agak dingin Untuk kemudian proses selanjutnya adalah digunting-gunting Bumbu yang diperlukan ini Cuma bawang merah, bawang putih, cabai keriting Dan cabai rawit supaya pedas Cabai rawitnya terserah ya Kalau aku pakai 2 aja tuh udah pedas banget Nah ini akan kita haluskan Menggunakan minyak sedikit Langsung aja pakai blender ya guys Biar lebih cepat diulek juga boleh Nah selanjutnya aku akan menggoreng Jagung pipilnya ini Digoreng sebentar aja Jangan sampai jadi popcorn ya guys Waktu masak pertama kali itu Jagungnya aku rebus Dan ternyata aku dikoreksi oleh tanteku Karena ini resep keluarga Jadi harus di Step by stepnya tuh harus bener gitu ya Nah ini sudah seperti ini Kita sisihkan dulu Kemudian lanjut ini aku gunting-gunting telurnya ya Terserah sih kalian mau potong-potong bentuknya bagaimana Yang jelas dikecil-kecilin gini Lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan Kita tumis sampai dia berubah warna agak merah ya Dan kemudian teksturnya itu agak lengket Perhatikan perbedaannya Kalau sudah begini dipastikan sudah matang bumbunya ya Sudah tanak Selanjutnya kita akan masukkan jagung Dan juga disusul telur dadar Kita aduk-aduk sampai dia rata dengan bumbu Kemudian jangan lupa ditambahkan garam, lada, dan penyedap rasa Kalau sekiranya tumisan kalian tuh agak dehidrasi ya Kekurangan air Tambahkan air sedikit aja Nah ini berikutnya Telur yang digunting-gunting Aku cemplungin juga Dan diaduk juga sampai rata Perbumbuan jangan lupa Dan juga dikoreksi rasa Nah ini udah enak banget Langsung kita makan Pakai nasi anget aja Awas ini warning ya Kalian bisa ngabisin nasi se-rise cooker Dengan ini Jadi hati-hati makannya Apalagi kalau yang lagi diet Oke terima kasih guys Sudah ditonton sampai habis dapuri Semoga resepnya bermanfaat Cus langsung di-recook Dan jangan lupa di-subscribe dapuri Wassalamualaikum Assalamualaikum